PASANGAN CALON GUBERNUR Irianto menggerakkan seluruh aparatur pemerintah di Provinsi Kaltara untuk mendukung pasangan calon nomor urut dua. Selain itu, Safrani menilai Irianto telah melakukan kampanye terselubung dengan menggunakan anggaran negara secara masif dengan gedok sosialisasi Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda. Sementara Husraini Nur, kuasa hukum pasangan calon Harun Brasid Awliya Oktav Yandi Pilkada Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempersoalkan syarat pendidikan calon Bupati Abdul Latif yang berpasangan dengan Hai Ransa. Husraini menilai bahwa Abdul Latif telah memasukkan gelar sarjana serta pascat sarjana yang diperoleh secara berturut-turut pada tahun 2004, 2005, dan 2006. Pemohon berargumen, pada tahun 2005, Abdul Latif sedang menjalani masa hukuman sebagai terpidana dalam kasus korupsi. Dengan fakta itu, kuasa hukum pemohon mempertanyakan bagaimana cara Abdul Latif memperoleh gelar sarjana dan pascat sarjana. Dalam sengketa Pilkada Kabupaten Tanah Bumbu, pasangan calon nomor 1 Abdul Hakim Busti Hafizi mempersoalkan tindakan KPU yang membiarkan terjadinya pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa. Sementara pada sengketa Pilkada Kabupaten Kota Baru, pemohon menyatakan telah menarik permohonannya. Ilham Yuradi, Yuhandi, MKTV News, Lapurga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!